Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah, Allah Jamah, oh jamah, alhamdulillah Kembali lagi di Islam Itu Indah buat jamah yang di rumah yang baru bergabung nih kita ingatkan lagi tema kita hari ini adalah jago komen Ini buat orang-orang yang pinter komen doang, tapi dalam realisasinya juga gak lebih hebat daripada orang yang di komen ini hati-hati nih Ternyata banyak bahayanya, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya nih komen-komen yang gak jelas Ada Alhamdulillah hari ini kita akan datangin yang tamu, di sebelah kiri saya ada Jenny Cortez, tepuk tangan buat Jenny Cortez Nanti kita kasih kesempatan Jenny juga buat nanya Nah tapi sekarang sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu nih ada asma bulwurud Dari hadis yang berkaitan dengan tema kita hari ini akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Khafi Tepuk tangan buat Ustadz Abdul Khafi, silahkan Ustadz Abdul Khafi Jemaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Bicara tentang lisan, bicara tentang perbuatan yang menyakiti orang lain Ini adalah menjadi pelajaran buat kita semua khususnya saya pribadi Agar kita selalu menjaga apa yang kita keluarkan dari mulut kita Apa yang kita ucapkan atau yang kita tulis dari tangan kita Sehingga kita bisa terjaga dari apa yang menyakiti orang lain Ada hadis Rasulullah SAW Yang luar biasa bagaimana ketika orang menyangka bahwa kalimat sedikit kemudian rido itu menjadi pahala Rasulullah SAW bersabda Ada seorang hamba kemudian dia mengucapkan satu kalimat yang mana diridoi oleh Allah SWT Walaupun itu tidak penting baginya Allah angkat derajatnya Ada kalimat mungkin sedikit yang kita ucapkan Kemudian dari kalimat itu mengajak orang ke dalam kebaikan kepada Allah Beribadah kepada Allah Kalimat yang inilah yang akan membawa kita derajatnya diangkat oleh Allah SWT Namun sebaliknya Innal abda layatakallamu bil kalimah min sahotillah Barang siapa? Seorang hamba Kemudian dia berbicara Satu kalimat sedikit saja Tapi Allah tidak rido Membuat arah Allah marah Apa hukumannya? Yahwi ilah jahannam Dia akan terjungkal di dalam jahannam Bayangkan Hanya satu kalimat saja Kemudian Allah tidak rido Padahal dia menganggap kalimat itu tidak penting baginya Kita menghina orang lain Kemudian orang lain sakit hati dan berdoa kepada Allah Sehingga tidak rido Dan menyebabkan Allah murka Maka jawabannya adalah Yahwi ilah jahannam Dia akan terjungkal di dalam jahannam Maka ada kisah yang luar biasa di zaman Rasulullah SAW Hadis yang riwayatkan oleh Jundab Ada seorang laki-laki Yang dia sok tahu Mencap seseorang Dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT Datang seorang laki-laki dikisahkan oleh Rasulullah SAW Dia berkata Demi Allah Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni si Fulan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa si Fulan Lalu Allah mengabarkan kepada Rasulullah SAW Apa? Qat gofartu biha Sesungguhnya Engkau menyangka bahwa dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Sesungguhnya aku ampuni Justru amal engkau lah Yang akan aku hapus Karena ketidak tahuannya Karena dia terlalu Sok tahu Berkomentar bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya Padahal dia bukan Tuhan Padahal dia bukan Allah Tapi dia menjudge Bahwa orang itu tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT Lalu ada riwayat yang lain dari Sufyan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Mengatakan apa? Ada seseorang Sufyan menanyakan Ingin meminta wasiat kepada Rasulullah SAW Ya Allah berikanlah aku wasiat Apa kata Rasulullah SAW Yang andaikan engkau berpegang teguh kepada wasiat ini Engkau akan selamat Yang pertama apa? Faqul rabbiya Allah thummas taqim Katakanlah Allah adalah Tuhanku Maka istiqomahlah Seperti itu Katakan Allah Tuhanku Kemudian istiqomah Lalu dia bertanya lagi Ma'akofu ma'takofu Sesungguhnya ya Rasul Apa yang engkau khawatirkan denganku Yang nanti akan menyebabkanku bahaya Apa? Lalu Rasulullah SAW Fa'akhoza lisanuhu nafsihi Allah langsung menunjuk kepada lidahnya sendiri Hadha Hadha Yaitu lisannya Maka jamaah yang dimuliakan Allah penting bagi kita untuk menjaga lisan kita Mata kita, telinga kita, seluruhnya hati kita Agar apa? Agar ketika kita menasihati orang lain Agar kita Mengkritik orang lain Tidaklah menyakiti orang lain Akan tetapi bisa membuat orang itu jauh lebih baik Itulah yang diharapkan bagi orang tersebut Mudah-mudahan bermanfaat Masya Allah terima kasih banyak Ustaz Abdul Khafi Tepuk tangan Ustaz Abdul Khafi Dari sebuah hadis yang dibawakan Luar biasa Masya Allah Luar biasa Mudah-mudahan ini memperjelas kita semuanya Tentang berbicara masalah Sok komen Atau orang yang suka komentar-komentar Yang gak jelas Nah sekarang saya kasih kesempatan dulu nih sama Jenny Jenny, ada yang mau ditanyain gak? Iya Ada kan orang yang emang sukanya tuh dikomentarin Oh mancing Itu gimana? Kadang-kadang sendiri kan orang itu malah mancing-mancing Terus payday dikomentarin gimana gitu Ini gimana hukumnya? Iya gimana hukumnya Orang yang komentar dosa gak kira-kira ya Kalau kayak gitu Nah Ustaz Maulana mau ini juga Ustaz Nah gini Mohon maaf kepada semua Sekalipun ada beberapa hal yang boleh digibain Termasuk yang itu Termasuk orang-orang seperti itu Mancing dirinya supaya dikomentarin Nah makanya tahap yang harus kita lakukan terhadap orang yang seperti ini Adalah yang pertama Mohon maaf kita yang harus tenang Kita yang harus tenang dulu Sabar Gotel mulut ini mau komentar Sabarkan dulu diri kita Kemudian mohon maaf Kasih kesempatan dia Apa sih maunya dia ini? Oh mau dipuji Kemudian apalagi Posisikan diri kita berada pada posisinya dia Oh kalau aku jadi seperti dia kira-kira gimana ya? Kemudian kalau memang tidak enak untuk dilihat Tinggalkan aja Daripada dosa Daripada dosa Daripada dosa Ini harus kita jaga Karena maaf ya Mata melihat Mulut Pasti Telingan gak bisa ditutup juga Kecuali pakai dua tangan Tutup pakai dua tangan Makanya tenangkan diri kita Diri kita yang ditenangkan Nah setelah ditenangkan Kemudian apa tadi? Biarkan dia berbicara Kasih kesempatan Kemudian posisikan pada diri kita dengan dirinya Kemudian tenangkan dianya Ada apa sih? Tenangkan Kemudian Alhamdulillah Kalau bisa nasihatin Kalau tidak bisa tinggalkan Tinggalkan aja Jadi sebenarnya kayak banyak juga orang yang mancing-mancing gitu Pada saat ada orang komentar pedes Yang lain ikut di bawahnya Nah itu kan juga mancing-mancing bikin dosa buat orang Gak usah jauh-jauh Anak yang pakai motor yang Apa tuh? Dia belakang munyi Belakang Iya kenapa Kenapa orangnya itu dipotong Sehingga Orang pasti Siapa itu? Itu kan mancing Benar-benar Coba ustazah dulu dulu silahkan Coba Dari cewek nih Kita melihat dari mudorot dan manfaatnya Nah sebaiknya kita berpikir terlebih dahulu Karena memang ini bedanya antara orang yang manfaat dan orang yang bodoh Orang yang manfaat adalah hatinya dulu ditata Kemudian baru amal perbuatannya dilakukan sesuai dengan hatinya Kemudian kalau orang yang bodoh Lisanya tidak sesuai dengan hatinya Insya Allah mudah-mudahan kita lihat dulu manfaatnya apa Mudorotnya apa Masya Allah Ketika orang mancing-mancing seperti itu ya Kayak ya Allah dosanya Karena kenapa Siapa yang menunjukkan satu kebaikan Pahalanya sama Dan keburukan sebaliknya Juga sama Untuk keburukan maka ketika menunjukkan satu keburukan Itu dosanya nyerempet yang lain Ada dua hal yang harus kita lakukan Pertama Menyenangkan hati sesama muslim Senangkan hatinya Kalau kita memang sudah tahu karakternya Yang kedua Jaga hati kita Jangan sampai setelah kita puji Orangnya berbalik ke belakang Kita hina Sok Nah Harusnya kita sudah dapat pahala Balik lagi ke dosa Sudah mantap tuh disitu Dipuji Jaga hati Dan berusaha untuk Untuk mengambil yang baik dari sifatnya Dan tidak mengikuti yang kejelekan dari dia Oke Jelas ya Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih Balasan-balasan di dunia dan di akhirat Jika kita hobinya mengomentari pedas terhadap kehidupan orang lain Apa sih balasannya di dunia dan juga di akhirat Langsung kita panggil aja ya Ustazah Lulu Tepuk tangan ustazah Lulu Silahkan ustazah Lulu Ya makasih bang Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Pemirsa yang dirahmati Allah Insya Allah mudah-mudahan kita mampu menjaga lisan kita Lisan kita mengarah ke arah yang neraka atau ke syurga Ini tergantung bagaimana kita mengarah lisan yang berbuat baik Atau berkata-kata yang baik insya Allah Nah dalam kitab Al-Halal wal-haram fil-Islam Karya Sheikh Muhammad Yusuf Qardawi Ini mengatakan bahwa hati-hati dalam menjaga lisan Karena ada kisah Ibn Mas'ud yang ketika betisnya kelihatan Kemudian para sahabat Rasulullah menertawakannya Kemudian apa kata Rasulullah? Eh kalian tidak boleh seperti ini Demi Allah dan atas kekuasaan Allah Sesungguhnya betis yang kecil itu nanti menjadi berat amal timbangannya Melebihi Gunung Uhud Subhanallah Itu jawaban Rasulullah Betapa mulianya akhlak Rasulullah ketika melihat sahabat menertawakan Mengolok-olok seolah Tapi Rasulullah langsung segera mengingatkannya Nah apa balasan di dunia dan di akhirat Bagi orang yang komentar pedas Berbicara tidak baik, tidak sopan Yang pertama tidak akan selamat Atratul kadami aslamu minal atratil lisan Karena tergelincirnya kaki lebih selamat daripada tergelincirnya lidah atau lisan Tergelincirnya lisan bisa membuat orang membenci Kemudian timbul fitnah Kemudian sosialnya pun juga menjadi tidak baik Karena waduh ini kenapa kok bisa seperti ini Karena memang dari lisan fitnah, ribah, mengolok-olok Menjelek-jelekan orang lain Kemudian memberikan label yang buruk Nahudu bilahmin Zalik tidak akan selamat Kemudian apa? Merugi Beruntunglah orang yang lebih sibuk Akan kejelekan dirinya sendiri Kebanding kejelekan orang lain Ini orang yang beruntung ketika lebih memikirkan dirinya sendiri Hasibu anfusakum qobla'antuh hasabu Hisaplah diri kita Perbaiki dulu diri kita daripada kita sibuk sama aib orang lain Nahudu bilahmin Kita aja belum benar ini udah pinter komentarin orang lain Kemudian apa? Ini termasuk perbuatan dosa Dan ingat ketika Rasulullah Mi'raj Mi'rajnya Rasulullah Melihat satu kaum Yang dipanjangkan lisannya Lidahnya Kemudian diguntik Malaikat Jibril itu balasan orang apa? Yang memang orang Yang senantiasa menyakiti saudaranya yang lain Berbicara tidak sesuai Kemudian tidak diamalkan Nahudu bilahmin Zali Karena jelas sekali mudah-mudahan kita mampu menjaga lisan kita Mempertahankan Menjaga kehormatan saudara kita Dengan menjaga lisan kita Insya Dan na'udu bilah Ini lisan nantinya mengarah ke arah syurga atau neraka La tadhulul jannata Qaltia'un Tidak akan masuk syurga Orang yang memutuskan silaturahim Putus silaturahim banyak menyebabkan Karena lisannya tidak dijaga Nahudu bilahmin Ubur-ubur Di sungai lihat Hati-hati kita nyebur Dalam maksiat Masya Allah Tepuk tangan dong Buat Ustazah dulu Ini Masya Allah ya Gua jaman yang di rumah nih Dan juga jaman yang ada di studio Tolong diperhatikan baik-baik Jangan bina-bina channel nih Sesaat lagi nanti kita akan ada sambung ayat Dan Alhamdulillah disini juga ada Salim Bahanan yang udah hadir disini Untuk nanti sambung ayat bersama Ustazah Abdul Khafi Tepuk tangan dong Bu Dan juga nanti kita juga akan menghubungi Jamaah yang sudah mengirimkan Masalahnya ke email kita Dan buat yang punya masalah Boleh kirim aja langsung permasalahannya Atau curhatannya ke email kita Di islamituindah At trans tv.co.id Kita akan segera kembali lagi Setelah satu ini Tetap di Islamitu Indah Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah